Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing Oke, di pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan dari bahasan sebelumnya Yang dimana sebelumnya itu kita telah membahas tentang tutorial tracing gambar buram Sebelumnya teman-teman yang belum menonton, baiknya menonton tutorial sebelumnya dulu supaya bisa sinkron Oke, anggap saja teman-teman semua sudah menonton dari video sebelumnya Nah, di topik pembahasan kita kali ini yaitu pecah warna atau pisah warna untuk kebutuhan sablon manual secara mudah Oke, langsung saja kita simak videonya setelah yang satu ini Intro Ya teman-teman, seperti biasa Yang pertama kita lakukan adalah membuka software CorelDRAW kita Di sini aku menggunakan software CorelDRAW versi X7 Dan usahakan teman-teman juga menggunakan software CorelDRAW versi yang sama Supaya penempatan tool dan penggunaan toolnya nanti tidak terlalu berbeda gitu Sehingga mempermudah teman-teman saat mengikuti tutorialnya Selanjutnya, di sini aku sudah menyiapkan satu buah bahan Yang dimana bahannya ini adalah hasil dari tracingan di pertemuan sebelumnya Di sini ada satu buah gambar bibir ya Teman-teman juga bisa dapatkan gambarnya ini pada link di deskripsi Supaya bisa mengikutinya Dan di sini filenya juga sudah vektor Nanti kita akan coba pisah warna untuk kebutuhan sablon Nah, yang pertama kita siapkan dulu ukurannya Ukurannya dulu Jadi nanti teman-teman mau sablon di ukuran berapa gitu ya Misalnya teman-teman pengen di ukuran A3 Atau setara dengan kurang lebihnya itu sekitar 28 cm Jadi teman-teman tinggal ubah aja di sini 28 cm Oke Kemudian yang teman-teman siapkan adalah Nanti si desain ini teman-teman mau diaplikasikan Atau di sablon di kain warna apa gitu Misalnya mau diaplikasikan atau di sablon di kain warna abu Nah, otomatis teman-teman siapkan dulu Untuk bagian backgroundnya ini berwarna abu Supaya mensimulasikan bahwasannya nanti hasilnya seperti ini Gitu ya Nah, nanti kita tinggal kasih hitamnya aja dulu di luarnya Supaya bisa lebih rapi Kita kasih hitam lagi pada bagian merah Oke, kita kasih kontur kurang lebih sekitar segini Nah, supaya bisa lebih enak dilihatnya gitu ya Nah, setelah sudah kita langsung saja kita group atau satukan Setelah sudah seperti ini Kita siapkan registernya ya Jadi untuk patokan nanti kita men-setting ke screen sablonnya gitu Disini aku sudah menyiapkan registernya Disini ada tiga macam Ada bagian plus dan ada bagian yang seperti ini Ini tergantung dari selera aja Biasanya aku menggunakan plus dengan ukuran 1 cm Kurang lebihnya segitu Nanti bisa kita copykan aja Kita pastekan disini Atau registernya teman-teman bisa buat manual Ya, dengan cara pakai retangel Kita buat seperti ini Sesuaikan aja ukurannya Nah, tinggal di copy paste Kemudian teman-teman ini bagian rotasinya diisi dengan 90 Nah, nanti jadi seperti ini Oke Setelah sudah kita beri registernya ini atas bawah aja ya Supaya bisa lebih mudah gitu Kita copy paste aja Bagian ini kita taruh di bawah Nah, kita satukan Setelah itu kita posisikan semuanya di tengah-tengah Dengan cara menekan tombol P pada keyboard Nah, seperti ini Setelah registernya sudah selesai Selanjutnya kita group Nah, kita group Oke, kemudian kita copykan bagian ini atau file ini Gambarnya Menurut jumlah warna yang diinginkan Disini kita bisa hitung ada putih, merah, dan hitam Berarti kita copykan sejumlah 3 warna gitu ya Kita copy paste Tiga warna Copy paste Bisa satu Taruh bagian disini Satu dan duanya Nah Satu, dua, tiga Nah, ini untuk warna putih Ini merah Dan ini untuk warna hitam Nah, langkah selanjutnya Kita tinggal ungroup aja teman-teman ya Kita ungroup Nah, seperti ini Dan kita tentukan untuk bagian warnanya ini Warna bagian screen apa gitu Ini untuk film screen apa Misalnya Ini untuk bagian warna putih Nah, tinggal nanti kita cari aja yang bagian putih pada object manager Oh iya, sebelumnya yang belum memunculkan object manager Teman-teman bisa masuk ke bagian menu windows Kemudian pilih docker Kemudian pilih object manager Nah, nanti akan muncul seperti ini Oke, kita lanjut lagi Kita seleksi dulu bagian putih Dan bagian putih selanjutnya lagi Kemudian kita beri warna hijau dulu Nah, untuk menandakan bahwasannya ini adalah warna putih Seperti itu Kemudian kita seleksi semuanya Dan kita beri warna putih semuanya disini Nah, ini kan tadi ada garisnya Yang garis itu adalah untuk warna putih Nah, seperti ini Kita seleksi dan kita beri Warna hitam untuk nanti proses printnya Gitu ya Nah, kita beri outline Supaya menutupi Kita pilih 5 PT aja Kurang lebihnya sekitar segini Nanti supaya untuk toleransi ketika ada miss gitu ya Supaya hasil sablonnya itu rapat Nah, atau bisa kita pakai 1 PT Nah, sekitar segini Oke, setelah sudah kita bisa seleksi lagi semuanya Kemudian kita group Dan kita seleksi lagi semuanya Kemudian kita group Nah, langkah tersebut teman-teman bisa Praktekan di warna merah dan warna hitam Caranya masih sama Kita ungroup dulu Semuanya Kemudian pada bagian yang merah ini Kita beri warna hijau Kita seleksi semuanya Kita beri warna putih Dan di warna yang garis hijau ini Kita beri warna hitam Nah, ini adalah film untuk screen warna merah Ya, gitu Oke Selanjutnya kita bisa hapus Bagian lainnya kita group Dan kita group lagi Nah, untuk bagian hitamnya juga sama Kita ungroup Selanjutnya kita cari yang bagian hitamnya Nah, di sini Kita beri warna hijau Kita seleksi semuanya Kita beri warna putih Dan bagian yang hijau kita beri warna hitam Nah, tinggal kita kasih outline Untuk jaga-jaga ketika ada miss nanti Atau pergeseran Bagian registernya ini Supaya hasil subloadnya rapat Gitu ya Nah, kita bisa group Kemudian kita group lagi Nah Kurang lebihnya seperti ini Kita tinggal kasih warna aja Atau kasih nama warnanya gitu Supaya tidak ketukar Kita bisa pakai text tool Kita bisa kasih nama di sini Nama warnanya Satu putih Dua merah Dan ketiga hitam Nah, caranya kurang lebih seperti itu Nanti kalau ada misalnya Sepuluh warna Sembilan warna Delapan warna Dan banyak warna gitu Teman-teman juga bisa memakai cara ini Ya Cara ini Karena konsepnya sudah dijelaskan tadi Gitu ya Nah, setelah sudah Kita tinggal posisikan saja Di sini Oke Nah, selanjutnya kita pisahkan Untuk bagian nama-namanya ini Dengan cara ctrl-k pada keyboard Nah, nanti akan terpisah Kita tinggal geser aja Sesuaikan Nah, kita tinggal geser aja Oke Seperti ini Tinggal kita group lagi Nah, oke Tinggal kita group lagi Nah Kita save Nah Setelah seperti ini Kita bisa cek ya Cek-cek lagi Untuk bagian-bagiannya Sebelum kita masuk Ke tahapan print Nah, misalnya kita pengen Si filenya ini Kita jadikan pdf gitu Untuk di print Di tempat Print di luar gitu Anggap saja teman-teman Di sini belum punya printer A3 gitu Jadi teman-teman harus Print di Di luar dari Tempat teman-teman gitu Nah, caranya Mudah tinggal nanti Kita buat Filenya ini menjadi pdf Nah, setelah sudah seperti ini Teman-teman bisa pilih Bagian ini New page Ya Nah, kemudian pada bagian ini Teman-teman bisa pindah Cut Ya Nah, kemudian teman-teman Pasta lagi Seperti ini Kemudian Teman-teman Pilih Tombol P pada keyboard Nah, posisikan di tengah Itu berlaku juga untuk Bagian warna merah Dan bagian warna hitam Tambah page lagi Pindah Tambah page lagi Kita pindah Nah Nanti kita sudah Membuatnya menjadi per page Nanti ketika Printnya itu Tinggal Print satu kali Semuanya akan otomatis Keprint sesuai dengan Urutan yang telah kita buat Nah, setelah sudah seperti ini Nah, pada bagian Corelnya Ada menu Di sini Publish to PDF Nah, teman-teman bisa Klik Publish to PDF ini Tinggal klik Nah, teman-teman Taruh Bagian ini Mau di mana Misalnya Teman-teman taruh Di bagian dokumen Misalnya Nah, tinggal Teman-teman Kasih nama aja Di sini Misalnya Print Film Bibir A3 Misalnya Kayak gini Tinggal teman-teman Pilih save Kemudian Tunggu beberapa saat Dan kita lihat Pada bagian dokumen Bagian dokumen Bagian dokumen Filenya kita cari Nah Filenya ada di sini Tinggal kita Open aja Oke Nah Di sini Sudah jadi Nah Di sini sudah Mengurut Sesuai dengan Film yang kita Buat tadi Dan tinggal Diprint Dan Sudah selesai Tinggal teman-teman Off-druck Di screen Dan siap Untuk di Sablon Gitu ya Oke Kurang lebihnya Cara setting Sederhana Untuk 3 warna Tadi Ya Seperti itu aja dulu Untuk pertemuan kali ini Teman-teman juga bisa diskusi Di kolom komentar Apabila ada yang belum paham Dan teman-teman Jangan lupa Tonton juga Video-video Yang lain Dari channel Tukang Tracing Karena disana Telah membahas Banyak hal Tentang Membuat design Tentang review juga Dan lain sebagainya Disitu ada Teman-teman bisa Tonton Semuanya Di channel Tukang Tracing Oke Sampai bertemu Di video selanjutnya Terima kasih